Untuk itu, saya berpesan kepada kader-kader Partai Demokrat yang ada di seluruh Indonesia Hati-hati terhadap partai kita pada hari ini Kita sama-sama berjuang kemarin bersama Pak Ketua Umum Tapi pada hari ini, kesolibannya ditunjukkannya kepada Asri Awcar Hati-hati kita berjuang baik-baik, katanya mencintai Demokrat Kalau mencintai Demokrat, tidak mungkin mereka berusaha menghancurkan Demokrat Menggunakan cara-cara yang ilegal Ini adalah titik awal kami berjuang Bahwa Demokrat adalah partai besar sebenarnya Namun harus dipimpin oleh orang yang bijaksana Bergeraklah kemudian para kader yang resah itu kemana-mana Mereka ingin Demokrat ini selamat Karena mereka dulu ikut membesarkannya Ya, pimpinan di salah satu partai politik Ya, nggak perlu harus ragu Baper dengan kepemimpinannya Kalau seperti itu kan ragu dengan kepemimpinan dalam organisasi tersebut Kalau organisasi yang mampu disolidkan Kader memiliki militansi yang tinggi Kalau nggak akan gangguan atau guncangan seperti apapun Ya, dia bisa lalui Mereka menganggap AHY nggak punya kemampuan untuk mempertahankan partai Karena itu, para kader di bawah mendesak untuk diadakannya KLB Atau Kongres luar biasa untuk memilih ketua umum yang baru Saya dulu bangga menjadi partai kader partai demokrat Saya terdepan memperjuangkan partai demokrat Tak ada diganggu oleh orang Hari ini saya juga bangga keluar dari partai demokrat Kebanggaan ini saya sampaikan kepada kelayak ramai Karena partai demokrat tidak lagi memegang anggaran dasar dan rumah tangganya Saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah yang telah menunjukkan dan memberikan keadilan melalui Hakim Ini adalah awal dari kemenangan daerah Hari ini AHY sudah kalah di Riau Bahwa keputusan Poso tidak semata-mata harus kita ikuti Jelas dia Asri pun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dua pengacara mudanya Yang menurutnya yang sangat hebat menurut Asri Kedua pengacaranya telah berjuang tanpa pamrih Yang mulanya tidak dianggap Tapi akhirnya bisa memenangkan gugatan Yang pertama kali diajukan pada tanggal 22 April 2022 tersebut Sementara itu ketua DPD Demokrat Riau Agung Nugroho Saat dikonfirmasi terkait putusan PN Pekanbaru Menjawab diplomatis Kata dia keputusan masih memiliki tahapan berikutnya Yakni dibanding ke tingkat pengadilan tinggi Bahkan mahkamah agung Masih ada proses berikutnya Bisa sampai ke MA Nantikan kelas agung pada selasa 21 Juni Sebagai informasi pada pembacaan keputusan yang digelar Pada Senin 20 Juni lalu Hanya tiga petitung pegugat Yang tidak dikabulkan oleh Hakim Selebihnya dikabulkan pada sidang tersebut Ketua Majelis Simbolon Didampingi Hakim Anggota Estiano Dan Salamo Kinting Menyatakan bahwasannya perbuatan tergugat Menggelar musyawaran daerah Atau musda luar biasa DPD Partai Demokrat 30 November 2021 Adalah perbuatan melawan hukum Menyatakan SK Ketua DPD Demokrat Riau Periode 2017 sampai 2022 Sah secara hukum Surat instruksi para tergugat Untuk melaksanakan musda tanggal 30 November 2021 Tidak sah secara hukum Di negara-negara yang sistem demokrasi Yang telah mapan maupun demokrasi baru Hanya pada negara-negara yang tidak demokratis Atau semi-demokratis Serta di negara dengan suatu sistem Partai saja fraksionalisasi dan konflik benturan Kepentingan dan nilai politik Merupakan hal yang lumrah Sebagai akibat dari dihormati Dan dijaminnya perbedaan Pendapat sepanjang konflik tersebut Tidak menghancurkan sistem dan kelembagaan demokrasi Maka ia harus dianggap sebagai sesuatu yang wajar adanya Sayangnya yang terjadi di hampir setiap konflik internal Di dalam sebuah partai politik Indonesia Adalah pertikaian yang destruktif Karena seringkali menyebabkan ambruknya paparan sistem Hal ini bisa diamati dari hampir semua partai politik Yang mengalami perpecahan internal Berakibat pada terganggunya kinerja partai politik Yang ditandai dengan merosotnya perolehan suara pemilu Secara signifikan Dan bahkan bisa mengakibatkan partai yang bersangkutan Tidak mampu lolos ambang batas parlemen Atau parliamentary sort Eksistensi merupakan keniscayaan Bagi sebuah negara demokrasi Namun tidak semua parpol berkontribusi positif Bagi perbaikan demokrasi Sebagian yang lain Keberadaannya justru merusak Dan menghancurkan tatanan demokrasi itu sendiri Melalui perilaku-perilaku koruptif Dan menyalahgunakan kekuasaan Dalam hal ini hadirnya parpol dalam rangka konsolidasi demokrasi Yang paling utama bukan pada soal kuantitas Tetapi pada kualitas Oleh karena itu modernkan parpol Merupakan agenda yang sangat mendesak Untuk segera dilakukan Sebelumnya hanya partai-partai yang kuat Dan terinstitusionalisasi Yang menjanjikan terbangunnya demokrasi yang baik Parpol seharusnya dikelola secara profesional dan demokratis Bukan sebaliknya Yaitu dikendalikan secara oligarkis Gimana para individu Yang menjadi pengurus Hanya menjadikan parpol Sebagai kendaraan guna Menggapai dan memuaskan kepentingan pribadi Kepentingan pribadi dalam banyak hal Seringkali mengalahkan kepentingan parpol Sebagai institusi implikasinya Perorganisasian partai politik Tidak berjalan berdasarkan sistem Tetapi berdasarkan pada kepentingan elit politik Kemudian para kader yang resah itu kemana-mana Mereka ingin demokrasi selamat Karena mereka dulu ikut pembesarkannya Ya pimpinan di salah satu partai politik Ya gak perlu harus ragu Baper dengan kepemimpinannya Kalau seperti itu kan ragu dengan kepemimpinan Dalam organisasi tersebut Kalau organisasi yang mampu disolidkan Kader memiliki militansi yang tinggi Kalau gak akan gangguan atau guncangan seperti apapun Dia bisa lalui Mereka menganggap AHY gak punya kemampuan Untuk mempertahankan partai Karena itu para kader di bawah Mendesak untuk diadakannya KLB Atau Kongres luar biasa untuk memilih ketua umum yang baru Saya dulu bangga menjadi partai kader partai demokrat Saya terdepan memperjuangkan partai demokrat Tak ada diganggu oleh orang Hari ini saya juga bangga keluar dari partai demokrat Kebanggaan ini saya sampaikan kepada kelayak ramai Karena partai demokrat tidak lagi memegang anggaran dasar dan rumah tangganya Saya mengucapkan rasa syukur Kepada Allah yang telah menunjukkan Dan memberikan keadilan melalui Hakim Ini adalah awal dari kemenangan daerah Hari ini AHY sudah kalah di Riau Bahwa keputusan Poso tidak semata-mata harus kita ikuti Jelas dia Asri pun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada dua pengacara mudanya Yang menurutnya yang sangat hebat Menurut Asri Kedua pengacaranya telah berjuang tanpa pamrih Yang mulanya tidak dianggap Tapi akhirnya bisa memenangkan gugatan Yang pertama kali diajukan pada tanggal 22 April 2022 Tersebut Sementara itu Ketua DPD Demokrat Riau Agung Nugroho Saat dikonfirmasi terkait putusan PN Pekanbaru Menjawab diplomatis Kata dia keputusan masih memiliki tahapan berikutnya Yakni dibanding ke tingkat pengadilan tinggi Bahkan Mahkamah Agung Masih ada proses berikutnya Bisa sampai ke MA Nantikan kelas Agung pada selasa 21 Juni Sebagai informasi pada pembacaan keputusan yang digelar Pada Senin 20 Juni lalu Hanya tiga petitung pegugat Yang tidak dikabulkan oleh hakim Selebihnya dikabulkan pada sidang tersebut Ketua Majelis Simbolon Didampingi hakim anggota Estiano Dan Salamo Kinting Menyatakan bahwasannya perbuatan tergugat Menggelar musyawara daerah Atau musda luar biasa DPD Partai Demokrat 30 November 2021 Adalah perbuatan melawan hukum Menyatakan SK Ketua DPD Demokrat Riau Periode 2017 sampai 2022 Sah secara hukum Surat instruksi para tergugat Untuk melaksanakan musda tanggal 30 November 2021 Indonesia Tanah air peta Kusaka Abadi nanjaya Terima kasih atas dukungan Anda